Sahabat, sudah tahu belum? Ada baterai bertenaga nuklir. Bagi orang awam, mungkin terdengar asing dan aneh. Kok bisa nuklir jadikan sumber energi dari baterai? Meskipun nuklir memiliki image yang menakutkan bagi masyarakat, pada kenyataannya nuklir adalah sumber energi yang paling efisien dari jenis sumber energi yang ada. Teknologinya terus dikembangkan sehingga lebih aman dan tentunya ramah lingkungan. Saat ini, teknologi baterai nuklir terus dikembangkan untuk berbagai keperluan, seperti penggunaannya pada pesawat ruang akasa di mana membutuhkan sumber energi yang tahan lama tanpa perlu penggantian baterai secara berkala. Sahabat, pada video kali ini, saya mengajak kalian memahami secara singkat apa itu baterai bertenaga nuklir, bagaimana cara kerjanya dan sejauh mana pengembangannya, saksikan jawabannya dalam video kali ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, notifikasi, notifikasinya, agar channel ini dapat terus berkembang serta menyajikan konten-konten menarik lainnya. Yuk kita simak! Nuklir adalah bagian dari inti atom. Untuk mengubah nuklir menjadi energi, dibutuhkan reaksi antar partikel di dalam inti atom dengan cara mengikat partikel bebas yang terdiri dari proton dan neutron. Untuk menampung reaksi nuklir, dibutuhkan alat yang disebut reaktor nuklir. Reaktor nuklir menjaga kesenambungan reaksi nuklir berantai pada laju yang tetap. Terdapat dua jenis reaksi, yaitu reaksi visi dan reaksi fusi. Reaksi visi adalah proses pembelahan inti atom dengan menyerap neutron dan melepaskan energi. Jika neutron ditangkap oleh inti lainnya yang tidak stabil, inti tersebut akan membelah juga dan memicu reaksi berantai. Jenis reaksi nuklir ini adalah yang paling umum digunakan pada PLTN. Sedangkan reaksi fusi adalah proses penggabungan dua inti atom menjadi lebih berat dengan melepaskan energi. Penggunaan reaksi fusi yang paling populer adalah reaktor fusi tokamak yang saat ini dikembangkan oleh Heiter. Berbeda dengan pembangkit listrik tenaga nuklir, baterai nuklir memanfaatkan peluruhan radioaktif pasif untuk menghasilkan listrik. Peluruhan tersebut dalam prosesnya menghasilkan radiasi. Nah, radiasi ini dikonversi menjadi energi listrik. Peluruhan radioaktif sendiri adalah proses pemecahan inti atom yang tidak stabil sehingga terjadi kehilangan energi berupa masa dalam diam dan memancarkan radiasi. Pancaran radiasi nuklir ini disertai dengan pelepasan elektron atau muatan listrik dan juga kemampuan menumbuk bahan untuk menghasilkan elektron sekunder yang dapat diubah menjadi tenaga listrik. Proses peluruhan radioaktif adalah proses alami dari suatu zat radioaktif atau radioisotop dalam rangka keseimbangan menuju kepada energi dasarnya. Proses peluruhan radioaktif yang terjadi berkaitan erat dengan jenis radiasi nuklir dari suatu radioisotop. Ada beberapa jenis radiasi yang mengikuti terjadinya proses peluruhan tersebut. Namun, tidak semua radiasi yang dalam proses peluruhannya menghasilkan elektron. Pancaran radiasi yang menghasilkan elektron oleh radioisotop lah yang digunakan sebagai energi dari baterai nuklir. Nah, radiasi yang digunakan pada baterai nuklir adalah radiasi alpha, radiasi beta, dan radiasi beta negatif. Sedangkan radiasi gamma, walaupun pancaran radiasi ini sangat kuat, namun dalam proses peluruhannya tidak menghasilkan elektron. Selain itu, daya tembus radiasi gamma sangat besar sehingga menyulitkan untuk mengurung radiasi agar tidak menembus dinding baterai nuklir. Jikapun desain dinding baterai nuklir dibuat tebal, akan berdampak pada masalah biaya dan secara teknis akan kalah bersaing dengan sumber radiasi beta yang banyak digunakan dalam baterai nuklir. Baterai nuklir tidak dapat diisi ulang karena secara teknis bukan elektrokimia. Namun, keunggulan baterai nuklir ini adalah usia pakai yang panjang karena memiliki kepadatan energi yang sangat tinggi sehingga dapat digunakan pada alat-alat yang beroperasi tanpa pengawasan jangka waktu yang lama. Pada saat ini, baterai nuklir yang paling sering digunakan adalah baterai tipe radioisotope dermoelektrik generator atau RTG. Rangkat ini digunakan untuk membangkitkan listrik untuk kebutuhan wahana luar angkasa. Wahana Curiosity yang dikirim ke Mars menggunakan RTG dengan bahan bakar plutonium-238. Selain RTG, baterai nuklir juga pernah digunakan untuk menjadi catur daya alat pacu jantung pada pertengahan 1950-an. Namun, alat pacu jantung jenis ini sudah tidak digunakan lagi pada abad ke-21. Beberapa perusahaan membuat baterai nuklir skala kecil untuk keperluan sensor dan perangkat telekronik yang membutuhkan daya rendah. Di dalam negeri, tim peneliti UGM mengembangkan baterai nuklir yang diklaim berumur masa pakai 40 tahun. Selama pengembangannya, tim tersebut memiliki kendala pada bahan baku yang harganya cukup mahal. Bahan baku yang digunakan adalah plutonium-238 yang harus diimpor langsung dari Rusia. Jika penelitian tersebut memiliki bendanaan yang berkelanjutan, masalah bahan baku bisa diatasi dengan membuat reaktor thorium sendiri karena plutonium adalah limbah dari thorium. Badan teknologi nuklir nasional sudah melakukan pemetaan thorium dan uranium untuk bahan baku membangkit listrik. Baterai nuklir yang diproduksi dalam negeri bisa digunakan di daerah terpencil sebagai sumber energi, alat sensor yang mampu mendeteksi siapa saja yang melalui wilayah perbatasan Indonesia. Kedepannya, jika produsen perangkat elektronik mau mengadopsi teknologi baterai nuklir, bukan tidak mungkin ponsel yang kita gunakan sehari-hari tidak perlu diisi ulang, namun masa pakainya bisa tahun-tahun. Hanya saja, tidak semudah itu untuk memujudkannya. Perlu penelitian lebih lanjut karena bahan baku untuk pembuatan baterai nuklir ini masih tergolong mahal, sehingga sampai saat ini belum menjadi pilihan menggantikan baterai litium yang harga produksinya masih jauh lebih ekonomis. Oke, mungkin tidak dapat share ke sahabat sekalian jika ada pertanyaan dan koreksi silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di artikel berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.